Kejaksaan Negeri Ngawi memusnahkan barang bukti hasil kejahatan selama 4 bulan terakhir, periode Desember 2021 hingga Maret 2022. Barang-barang sitan atau barang rampasan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap atau perkaranya sudah inkrah mendapat putusan pengadilan. Kejaksaan Negeri Ngawi melakukan pemusnahan barang rampasan yang sudah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi Budi Raharjo mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut seperti narkotika seberat 5,61 gram, obat pil koplo sebanyak 1.504 butir, pohon ganja sebanyak 9 pohon, minuman keras dan lain sebagainya, termasuk sejumlah pakaian hasil kejahatan para pelaku. Menurutnya barang rampasan yang dimusnahkan sebanyak 34 perkara, mayoritas kasus adalah kasus dari tindak pidana umum seperti pencurian, narkotika, penipuan, dan lain sebagainya. Sedangkan perkara yang ditangani pada perode Desember 2021 hingga Maret 2022. Kejaksaan Negeri Ngawi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan barang bukti. Dalam perkara ada narkotika, ada pencurian, minuman keras. Di sini ada narkotika seberat 5,61 gram, ada obat pil koplo, minuman keras, sarang burung walet, kemudian ada golok, gergaji, dan sebagainya. Semoga dengan pemusnahan barang bukti ini tindak pidana di Kabupaten Ngawi semakin dapat ditekan. Kajari menambahkan, dengan pemusnahan ini ke depannya tindak pidana di Kabupaten Ngawi dapat ditekan semaksimal mungkin. Di samping itu, pemusnahan ini juga untuk mencegah penyimpangan barang bukti yang disimpan. Hito Wahyu, JTV, Ngawi.